Menanggapi adanya gerakan relawan Banteng Perkasa yang mengusung mantan Panglima TNI Jenderal Purnawilawan Andika Perkasa menjadi bakal calon Gubernur Jawa Tengah menurut Ketua DPD-DPDI Perjuangan Jawa Tengah Bambang Wuryanto adanya deklarasi serta baliwubalio yang mengusung Andika Perkasa dipersilahkan karena bagian dari aspirasi masyarakat yang nantinya akan disampaikan ke DPP Menurut pria yang akrab di sapa Bambang Pacol ini, di kalangan DPP PDI Perjuangan sendiri nama Andika Perkasa mendapat dukungan yang kuat dan tidak ada yang menolak bila nantinya memang diputuskan resmi maju di Pilkada Jawa Tengah oleh Ketua Bum PDI Perjuangan Ketika ditanya pria ladanya komunikasi dengan PKB untuk bergabung dengan PDI Perjuangan di Pilkuk Jawa Tengah dengan menggandeng Gus Yusuf sebagai pasangan Andika Perkasa Bambang Pacol menyampaikan bahwa komunikasi ke semua partai politik dilakukan jelang pemilihan kepala daerah di Jawa Tengah Gerakan relawan Pak? Kalau ya relawan adalah aspirasi Aspirasi mokok-mokok Aspirasi kan bagian yang kita tabung nanti disampaikan manipulasi akutang maka saya mengatakan kalau di teman-teman DPP di rumah Andika sudah tidak ada yang menolak kasarannya pada dorong Allah bukan bener-bener sah baik pada bersepakat Apakah aspirasi dari relawan ini akan dibawa Pak Pak Cukrto DPP Pak? semua udah kita bawa ada ya masih 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 cukup kalau rembukan di pusat ini sudah ngomong pusat selang rembukan itu kawan-kawan mendorong ke informasinya sempat ada tawaran juga ke PKB untuk menjadi wakil dari Andika proposal yang di WPDI Andika yang namanya komunikasi dengan panggung itu semua di jalan kita akan selalu berjalan untuk kalau kau provinsi ya tidak kalau di Jawa berkaitan di level jari para pindah-pindah yang dijawabkan semuanya bagus semua berkali-kali kan kita jadi komunikasi gak ada indikian tapi lagi-lagi itu konsol di atas jadi proposal Andika Gus Yusuf itu benar-benar muncul ngobrol-ngobrol kan sering diketahui sejak beberapa hari terakhir terpantos sejumlah baliho memuat gambar Andika Perkasa bertuliskan banteng Perkasa terpasang di kota Semarang sejumlah relawan deklarasi untuk mengenalkan sosok Andika Perkasa sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah dan meminta PDI Perjuangan bisa mengusung resmi mantan Panglimatiani ini sebagai bakal calon gubernur Jawa Tengah Jepere Roy, Kompas TV, Semarang, Jawa Tengah Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!